Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas lagi saham BSSR ya saham BSSR ini besok ini ya kumdit ya kalau nggak salah ya coba kita cek tanggal 6 November ya jadi Oh sekarang hari ini berarti teman-teman hari ini ya kumditnya tanggal 5 November jadi kalau teman-teman mau dapat dividen BSSR sebesar 0,01146 atau 179 poin hari ini teman-teman harus sudah pegang BSSR sampai paling tidak sampai penutupannya kalau besok udah boleh dijual jadi nanti akan dapat dividennya dividennya lumayan nih 179 ya nah kira-kira nanti prospeknya seperti apa ya apakah kita bisa masuk di sini ataukah kita nunggu setelah X date aja ya Nah salah satu keuntungan ya ketika kita megang saham yang dividennya lumayan tinggi ya teman-teman kita itu santai ya karena apa ketika sahamnya turun pun itu kita santai justru ketika saham turun kita akan menambah jumlah lotnya saja sehingga ketika nanti dapat dividen ya dividennya kita akan bertambah ya taruhlah misalnya kita BSSR nih ya BSSR nih beli di harga pucuk tuh dimana nih 5000 misalnya ya ini kan kalau tiga bulan itu nanti 5.025 BSSR nah 5.025 misalnya beli 10 lot misalnya ya nah saat harga saham BSSR tuh turun ya teman-teman ya ini kan di 5000 ya turun terus sampai ini terendah kalau nggak salah berapa itu 4.400 ya nah kalau kita beli di 4.450 nih ya 4.500 aja lah beli lagi di sini misalnya 20 lot gitu ya ya kita beli 20 lot aja itu sekarang rata-rata kita sudah 4.675 dengan potensi dividen sudah 30 lot berarti sudah tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya jadi kalau nanti dapat dividen itu sudah dari 30 lot bukan dari 10 lot lagi ya jadi enaknya seperti itu kalau kita beli saham yang dividennya cukup besar jadi ketika kita terjebak di harga atas pun sebenarnya nggak masalah ya nanti kita bisa average down saat harga sahamnya turun dengan dividen yang kita peroleh jadi itu ya teman-teman jadi kalau misalnya kita dapat dividen itu berapa nih coba cek ya dividen misalnya BSSR itu kita punya 100 lot misalnya jumlah dividennya dibagikan 179 kita punya 100 lot pajak dividen yang anggap berapa itu 0,15 persen ya pajak dividen itu kalau nggak salah 10 atau 20 persen ya 10 persen aja coba kita coba nah ini kita dapat 1.600.000 1.600.000 ini bisa kita belikan lagi sampai SSR teman-teman nah kalau kita belikan lagi sampai SSR 1.600.000 jumlah lotnya berarti berapa itu harga sahamnya anggap aja nanti turun di 4.500 misalnya 4.500 4.500 1.700.000 kali berapa tadi 100 lot eh bentar tadi berapa lot ya oh gini aja misalnya kita punya 100 lot ya 100 lot berarti 179 kali 100 lot kali 100 nah kita berarti punya 1.700.000 nah ini dibagi 4.500 dibagi 100 nah kita nambah 3 lot teman-teman jadi dari 100 lot kita punya tambahan 3 lot atau 3 hampir 4 lot lah ya jadi sekitar 4% ya kelihatannya kecil teman-teman tapi BSSR ini kan bagi dividennya beberapa kali ya kalau kita total nanti dividennya juga cukup besar ya jadi kalau kita beli saham-saham yang dividennya cukup besar itu kita akan tenang ya paling tidak kita bisa menunggu dividennya nanti dividen cair kita belikan lagi sahamnya contoh lagi misalnya apa ya eee ITMG misalnya ITMG itu bagi dividennya di bulan apa ini September ya kemarin ya 1.200 September nah ini di harga 27.800 dapat dividennya berapa tadi 1,2,2,8 misalnya kita punya 100 lot ya nah berarti kita dapat dividen 12.280.000 kemudian setelah bagi dividen harga sahamnya kan turun nih ya bulan September nih ya turun sampai 25.000 nah tinggal dibagi aja nih bagi 25.000 dibagi 100 nah dapat dividen 4 4 lot ya hampir 5 lot ya kalau kita tambahin dana sedikit sudah 5 lot dari 100 lot sekarang sudah tambah jadi 104 lot naik 4% sehingga potensi dividen berikutnya kita akan lebih besar jadi kalau kita fokus di saham-saham yang berdividen itu salah satu keuntungannya adalah itu teman-teman jadi pakai every down ya jadi kita dapat dividen saham ini kita berikan jadi contohnya lagi misalnya apa ya telkom ya coba telkom ini dividennya nggak terlalu besar ya misalnya teman-teman terjebak di harga 3.190 misalnya ya telkom itu 3.250 lah paling nggak ya kita coba di sana dividennya berapa ini telkom 1.78 dividennya 1.78 misalnya teman-teman punya 100 lot ya kali 100 nah ini kita punya dana 1.780.000 ya nanti kita belikan lagi saham telekom di harga bawah di harga 2.800 nah sekarang ya bagi 100 nah udah nambah 6 lot teman-teman jadi dari 100 lot sekarang udah 106 lot nah 106 lot ini kalau nanti bagi dividen lagi anggap aja sama lah ya 100 170 oke lah 170 kali 100 misalnya udah dapet 1.8 juta nanti dividennya udah bertambah teman-teman karena jumlah lotnya bertambah jadi eh enaknya seperti itu tapi kalau kita terjebak di saham-saham yang ini sebagai contoh apa ya yang dividennya kecil ya misalnya apa ya bris misalnya ya bris bris ini misalnya beli di harga 31.60 ya 31.60 sekarang sudah berapa ini 29.40 minus 220 poin ya minus 220 poin sementara gak ada dividen teman-teman lihat bris ini nah dividennya cuma 18 ya jadi jadi kalau mau cuan dari bris ini ya kita nunggu bris naik di atas 3000 ya 3140 ya itu kapan ya kita gak tahu teman-teman kalau lihat grafiknya ini bris ini kan biasanya juga bisa terkoreksi ini sekitar bulan apa ini bulan Mei Juni itu terkoreksi ya tapi kalau lihat charge yang 3 tahun coba Januari biasanya juga turun Mei Juni Juli turun jadi memang gak mesti teman-teman tapi rata-rata banyakan di bulan Juni ya Juni atau Juli itu turun ya bris jadi teman-teman kalau terjebak di bris teman-teman boleh afraid down saat harganya turun ya mungkin di sekitar bulan Juli ya nah nanti kalau harga turun tinggal tunggu naiknya jadi memang capital gain itu harus memang nunggu ini ya harus nunggu sahamnya naik betul itu ya baru kita cuan tapi beda dengan dividen kalau dividen itu kita tinggal banyak lotnya aja udah lumayan cuan ya jadi misalnya kita dividen misalnya 7% misalnya kalau jumlah lot kita 2 kali lipat berarti dividennya tahun depan itu kan 2 kali lipat ya kalau dengan asumsi pembagian dividennya sama ya udah 14% potensi kita belum nanti kalau sahamnya naik lagi ya misalnya sahamnya naik lagi contoh lagi misalnya apa ya PTBA misalnya PTBA PTBA itu misalnya beli di pucuk di harga berapa 3140 misalnya ya 3140 dikurangi sekarang berapa harganya 2870 turun turun 270 poin ya nah kalau kita lihat PTBA itu dividennya kan rata-rata sekitar 300-an ya tahun kemarin 397 ya tahun sebelumnya 1094 ini karena kinerjanya bagus banget kalau kita anggap tahun ini mirip lah ya mungkin 300 lah ya dividennya karena kalau kita lihat IPS nya kan turun ya agak turun dianggap aja misalnya dividennya 300 kalau dividen 300 dengan jumlah lot yang sama ini udah ketutup temen-temen penurunan ini itu udah ketutup belum nanti kalau harga PTBA naik lagi kalau punya kita kita dividen 300 tapi kita punya lot dua kali lipat ya berarti sama aja kita punya nanti dapat dividennya 600 ya jadi akhirnya ya kita cuannya lebar di sini ya jadi tinggal tunggu dividen tahun depan aja udah cuan lebar contoh ini ya misalnya kita ini apa ini 3140 kita punya misalnya 20 lot nah ini kan kita rata-ratanya 3140 ya di harga tinggi ini ya terus sekarang kan 28 kita beli lagi ya 2800 kita beli lagi misalnya 40 lot ya dua kali lipat nah ini sudah 2913 nah dari dividen yang 20 lot sekarang sudah 60 lot itu sudah naik 3 kali lipat ya berarti potensi dividen berikutnya itu kita udah besar banget itu temen-temen jadi dari 20 lot kalau 20 lot dapat dividen 397 397 aja ya dianggap sama ya kali 100 ini dividennya kan 794 ribu nah kalau jadi 60 lot 60 kali 397 kali 100 udah berlipat-lipat kalau misalnya kalau misalnya kita punya 100 lot punya 1000 lot misalnya mantep temen-temen kali 100 kali 397 wah dapatnya 39 juta ya itu 1000 lot jadi eh dengan cara menggulung dividen itu akan membuat potensi gain kita itu akan lebih besar nah makanya nih dividen investi itu salah satu strategi yang paling mudah temen-temen jadi temen-temen gak usah mikirin naik turunnya saham tinggal mikirin modalnya aja ketika sahamnya turun tambah muatan ketika turun tambah muatan tapi tetep temen-temen harus memilih saham yang kinerjanya bagus ya fundamentalnya bagus dan potensi kedepannya juga masih bagus paling gak 5 atau 10 tahun kedepan oke itu dulu temen-temen untuk review hari ini mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam perinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan bagi temen-temen yang mau gabung di grup silahkan klik gabung temen-temen harus subscribe dulu biayanya murah aja cuma traktur copy ajalah kita nanti bisa bicara lebih detail tentang beberapa saham dan temen-temen juga bisa konsultasi portfolio temen-temen oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh